Kita lanjutkan perbincangan, Anda sudah mendengarkan dari catatan temuan di lapangan menurut Kang Hujang seperti apa kemudian Bohir ini berpengaruh dalam setiap pemilihan untuk bisa mendukung Capres-Cawapres termasuk juga koalisi tadi dari cerita pengalaman Kang Hujang langsung saja mungkin Pak Nusman bisa diberikan tanggapan Terima kasih, jadi kalau untuk Capres-Cawapres untuk PDI Perjuangan mungkin gak kenal ya istilah Bohir itu pengusaha dan sebagainya ini mungkin apa yang saya sampaikan terlalu berlebihan tapi berdasarkan catatan pada waktu tidak usah jauh-jauh pemunculan Pak Jokowi itu pun juga yang awal itu berarti sudah dua kali keputusan menjadi calon presiden tidak terlihat itu apalagi setelah yang terakhir ini Ibu Megawati memutuskan Ganjar Pranowo menjadi calon presiden PDI Perjuangan apakah ia ada tertangkap itu adalah sebuah pengaruh atau tekanan dari pemilik modal seperti yang kayak-kayanya di tempat kita tidak tidak mengenal hal tersebut kekuatan kita tentu adalah kekuatan kepercayaan rakyat karena itulah pemahaman dasar gotong royong berkaitan dengan kebutuhan tentu tidak bisa dipungkiri bahwa untuk melewati sebuah perjalanan pemilihan baik itu presiden calon presiden maupun untuk legislatif tentu membutuhkan hal-hal yang teknis seperti di daerah pemilihan dan untuk calon presiden tentu ya seluruh Indonesia tapi kami mendasari kepada kebersamaan gotong royong bersama seluruh rakyat dan warga partai kita seluruh kita bersama-sama itu terlihat dari apa kalau Ibu Megawati mengeluarkan perintah harian untuk tiga pilar kita bergerak bersama-sama untuk memenangkan calon presiden ini seolah-olah sepertinya ini kalimat-kalimat normatif tapi sesungguhnya ya memang begitulah di tempat kita jadi sumber dana logistik yang begitu besar soal itu dari kader internal kader internal itu masing-masing kan tentu ada yang tidak berada di dalam keanggotaan dia berprofesi sebagai apa bersama-sama dalam pikiran yang sama dengan PDI Perjuangan simpatisan simpatisan kalau misalnya membuat bendera membuat kaos itu kalau di jumlah ya besar tapi itulah gotong royong bersama seluruh rakyat bersama seluruh simpatisan kita semua tapi pasti ada simpatisan yang memberikan nilai dalam jumlah besar itu sudah terjadi ini bukan ngomong saja kita sudah melakukan itu untuk kesekian kali pemilu ya mungkin bisa saja tidak tahu kalau di tempat lain tapi kalau di tempat kita mohon maaf istilah bohir istilah pengusaha itu tidak ada bahkan akibatnya karena PDI Perjuangan tidak begitu dari sisi pengusaha besar begitu ya kami tidak memiliki hal itu maka kadang-kadang juga setelah penyelenggaran pemerintahan meskipun menang pemilu oke tidak banyak berperan pada ruang-ruang itu yang mengisi malah pihak lain untuk untuk mengambil peran pada sisi dalam tanda kutip mungkin akibat menang pemilu kekuasaan itu pihak lain lah yang mengisi ruang tersebut itu kenapa karena memang kita tidak tidak terlahir dari mohon maaf mungkin partai yang lain memiliki banyak mengurus yang jadi pengusaha-pengusaha besar ya kami tidak dalam karakter seperti itu oke baik mengklaim tidak ada bohir pengusaha yang menjadi backing dari PDIP kalau Gerindra Bang Andre Bang Andre bisa mendengar suara saya silahkan oke Bang Andre ya sama seperti Pak Anusirwan kalau kami kan partai-partai kader bagaimana kita punya selalu mengedepankan semangat gotong royong dalam membiayai seluruh kegiatan partai maupun tahapan-tahapan peminungnya ada mulai dari pilek pilkada sampai pilpres itu yang selalu kita lakukan putri bahwa kita punya semangat gotong royong biasanya kader itu iuran bersama-sama untuk membiayai seluruh kegiatan-kegiatan yang akan kita hadapi putri jadi sehingga kita jauh lebih independen sehingga kita ke depan bisa melaksanakan cita-cita perjuangan partai maupun manifesto partai cita-cita yang kita inginkan untuk memajukan Indonesia tanpa terlalu tergantung kepada yang disebutkan tadi bohir-bohhir itu contoh saja waktu pilkada 2017 memenangkan pasangan Mas Anies dan Bang Sandi yang sekarang didukung oleh Herzaki kami seluruh kader gerinda dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote itu patungan anggota DPR RI DPRD Provinsi DPRD Kota Kebupaten dan seluruh kader itu patungan untuk membiayai Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI di luar mungkin ada sumbangan pribadi Bang Sandi untuk membiayai kampanye beliau tapi kita mengumpulkan itu miliaran dari sumbangan seluruh kader yang ada baik yang ada di DPR RI DPRD Provinsi Kota Kebupaten itu sampai 2-3 kali tahapan bayangan jumlahnya itu yang kita lakukan untuk membiayai kampanye Mas Anies Baswedan dengan Bang Sandi yang mengantarkan Anies Baswedan menang itu mengalahkan AHOK itu yang terjadi jadi itu contoh-contoh bahkan sebagai ketua DPD Gerindra Sumatera Barat pun waktu memimpin kontestasi Perkada 2020 yang lalu kami mendukung Wakil Gubernur Sumatera Barat waktu itu Al-Mahul Nasrabid itu seluruh kader Gerindra itu patungan untuk membiayai kampanye Pak Nasrabid untuk menjadi Gubernur Sumatera Barat jadi memang budaya kami budaya Gutong Royong memang kader-kader berjuang bersama-sama untuk membiayai kontestasi politik yang kita hadapi itu level pil pres kan tentu dana yang dibutuhkan juga lebih besar Bang termasuk level pil pres saya masih ingat Putri saya mengalami langsung waktu tahun 2019 calon wakil presiden kami Bang Sandiaga Salahuddin Uno itu mendatang ke Sumatera Barat untuk berkampanye pil pres Bang Sandi itu sebagai calon wakil presiden itu hanya datang dengan modal tiket pesawat seluruh kegiatan yang ada di Sumatera Barat itu kami patungan urunan untuk membiayai kegiatan Bang Sandi berkampanye sebagai calon wakil presiden waktu itu itu saya alami sendiri Jadi seluruh biaya kampanye Bang Sandi berkeliling Sumatera Barat itu itu kami kader-kader Gerindra dan seluruh masyarakat patungan urunan untuk membiayai kampanye beliau jadi Bang Sandi itu datang ke Sumatera Barat sebagai calon wakil presiden Pak Prabowo itu datang hanya punya modal ongkos pesat terbang saja gitu lah sisanya kami yang urunan pendukung beliau baik kader Gerindra maupun masyarakat itulah budaya kami di partai Gerindra bahwa budaya kami budaya gotong royong budaya urunan karena sekali lagi sebagai partai kader partai yang selalu mendepankan dan mengusung kader bukan kutu loncat jadi kami memang memang tentu akan patungan karena yang akan kita usung adalah kader sendiri dan kami meyakini dengan gotong royong semangat perjuangan akan semakin kuat semakin solid sehingga setelah menang insyaallah betul-betul independen dalam memperjuangkan kepentingan rakyat seperti itu putri itulah budaya kami di partai Gerindra mungkin saya menambahkan sedikit karena tadi menyinggung soal pesawat sebagai contoh belum lama ini berapa minggu yang lalu berapa hari yang lalu calon presiden dari kami Kanjar Pranowo berkunjung ke Jawa Timur dalam satu pulau yang sama tempat dia bekerja sebagai gubernur Jawa Tengah saya tidak menyebut calonnya yang satunya sama-sama di kalau keluar Jawa memang tidak mungkin selain menggunakan kapal laut atau pesawat maik mobil kan tidak mungkin lompat apa namanya lompat pulau ini untuk hal yang sama Kanjar Pranowo menggunakan kendaraannya Innova itu dari dari Semarang menuju ke Jawa Timur kenapa demikian ya karena ini memang kita bersama-sama dalam kondisi berangkat dalam kondisi apa adanya bersama-sama untuk yang sisi yang lain pada sama-sama menuju calon yang lain pakai private jet itu tidak punya kemampuan mungkin kami itu calonnya siapa bang calonnya calonnya bang ada arahnya yang sama jadi arahnya yang sama tapi yang satu mampu yang satu mampu dengan menggunakan pesawat yang satunya pakai mobil saja itu itu Pak Dekirwantu terjadi di Jember baik Mbak Esaki mungkin bagaimana juga melihatnya kalau dari kami melihatnya begini nih bagaimanapun kalau kita bicara mengenai kembali lagi kepada Demokrat kalau saya kan dari Demokrat ya selama ini Mas Ahaye saya mengikuti perjalanan beliau dari Pilkada Jakarta sampai dengan sekarang nah sejak kepengurusan beliau 2020 ini terasa sekali terasa sekali bagaimana kami yang di luar nih di luar sebagai oposisi di luar pemerintahan ya bagaimana kita bisa bekerja dan bergerak kan tidak mungkin tidak ada menteri nih kan kalau ada menteri kan sekalian jadi menteri keleng-keleng orang tahu prestasi menteri itu bisa dianggap sebagai quote-unquote prestasi dari kader dari partai itu kan begitu-begitu sah itu wajar saja gitu kami kan tidak ada gitu sehingga etalase kami adalah ya yang menggunakan baju Demokrat dimanapun berada ya itulah kerja keras dari Demokrat rakyat akan melihat itu gitu menilainya dari itu nah sehingga ketika itu mas Ahai meminta kepada kita semua waktu itu seluruh Indonesia belum menyampaikan kita harus bantu rakyat karena waktu itu covid bantu apa yang kita bisa apa yang kita mampu tidak perlu harus pakai tenda megah besar atau seremoni tapi kita hanya punya katakanlah tadi ada yang mampu 50 bungkus nasi kasih 50 bungkus nasi ada yang mampu mengasih 100 box masker kasih lah masker gitu jadi tidak ada patokan bahwa semua itu harus seperti apa dalam konteks harus sebesar apa tetapi bantu aja masyarakat ternyata itu luar biasa ternyata ada kader pengurus dan juga anggota dewan di seluruh Indonesia itu menggunakan tadi mengikuti arahan dari Mas Ahaye karena Mas Ahaye sendiri sebelum mengarahkan itu memberikan instruksi itu beliau mencontohkan sendiri beliau mengangkat-ngangkat masker ada bantuan segala apa membawa ke masyarakat warga sekitar nah ini jadi ada leadership by example dulu ini kalau kita bicara mengenai tadi ya ini sebelum masuk ke arah popularitas dan bohir ini nah jadi memang kalau di Demokrat seperti itu leadership by example Mas Ahaye sendiri mencontohkan kita bantu masyarakat gak perlu malu kita punya apa kita bantu aja akhirnya ini menjadi suatu gerakan yang luar biasa di seluruh Indonesia oleh kader-kader Partai Demokrat dan itu kenapa kami bisa tahu karena mereka kami wajibkan setiap kali berkegiatan harus difoto dan diposting di media sosial sebagai bentuk akutabilitas bahwa eh partai politik ini bergerak loh bahkan dengan dana sendiri dengan dana dari milik perbadi kader kita bergerak bantu rakyat nah ini yang menjadi semangat nah sehingga kalau tadi ditanya mengenai popularitas dan bohir apakah di demokrasi tadi seperti itu ya sampai dengan saat ini yang saya tahu saya cermati itu semua kekuatannya berasal dari dalam maupun juga tadi sama dari simpatisan dalam menjalankan operasional partai sehari-hari bagaimana membantu rakyat ya kita masih memahami namanya juga parpol yang dulu pemerintahan gitu kan ada keterbatasan tetapi ternyata Alhamdulillah itu mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari masyarakat sehingga kita tahu dalam tiga tahun ini survei demokrat cukup sedikit dan peningkatannya ada peningkatan yang signifikan nah kita masuk ke tema nih ya sebagai pengantar kebicaraan ke Pilpres dan popularitas dan bohir nih kalau kita cermati kalau kami melihatnya begini kami saat ini mendukung Anies Baswedan karena beliau adalah figur perubahan representasi dari koalisi perubahan yang merupakan aspirasi dari masyarakat ketika Mas Ahye dan seluruh anggota dewan maupun kadur kami berkeliling ke masyarakat nah kalau kita bicara mohon maaf nih masalah bohir ya kami mendukung Anies Baswedan ini tidak ada apa-apa loh komitmennya adalah punya semangat sama punya platform yang sama gak ada ini mohon maaf transaksional tech and gator gak ada ini saya sampaikan disini apa adanya biar seluruh Indonesia tahu ya bahwa kami mendukung Anies karena punya kesabahan visi misi dan platform tidak ada perpindahan mohon maaf kardus kah gitu ya kan koper kah gitu ya kan atau rekening yang lain-lain gitu loh ya kan biar clear biar jelas nanti takutnya kan Bang Ujang tidak punya pengalaman ya mungkin ada pengalaman ya kan namanya pilkada 514 calonnya 2 aja udah seribu lebih ya Bang Ujang ya kan macam-macam variasinya tetapi sepanjang yang saya tahu tadi kalau kita bicara mengenai pilpres ya clear saat ini hubungan kami dengan Mas Ahnies ya selaku capres kami ya tadi karena punya visi misi platform yang sama dan punya keinginan bersama untuk berjuang memperjuang perubahan masuk satu hal lagi terakhir terkait dengan popularitas dan bohir kalau kami melihatnya begini semakin populer semakin baik calonnya yang akan kita usung akan semakin minim dana yang kita butuhkan nah itu yang kami melihat ini ada hubungannya mungkin di situ tetapi begitu begitu ya begitu capresnya mohon maaf gitu elektabilitasnya tidak bagus gitu partenya kurang dapatkan sanggupan positif di lapangan ya tentu pembiayaannya makin besar sama kayak caleg caleg kalau misalnya mohon maaf rajin turun kami ini kan diminta turun ke lapangan nih saya sendiri saya saat ini berencana nyalek di Kalimantan Barat 1 saya sudah 2 tahun keliling di kalbar ini di kampung saya jadi di tengah-tengah kesibukan kita mengurus partai mengurus usaha mengurus keluarga kita harus menyempatkan diri terus turun ke lapangan ke masyarakat kenapa? tidak ada jaminan gitu tidak ada jaminan bahwa kita bisa dipilih kalau tidak mau turun ke lapangan nah itu tadi kira-kira sekedar bayangan awal tapi kita terbuka nih buat diskusi mungkin mengaruh ke yang tadi Bang Ujang sampaikan betul Kang Ujang itu sangkalan dari 3 partai semuanya kemudian bersikukuh bahwa sumbernya dari mana dari urunan patungan kader-kader dan juga gotong royong tapi cukup gak sebenarnya semua itu kemudian untuk bisa membiayai untuk menjadi penutup dari ongkos capres-copres yang tentunya begitu besar nanti Kang Ujang ya setelah kita akan berikan komentar tapi selanjutnya berikut ini kami suka kembali